Intro Tahu gak bahwa saat ini di MK, Mahkamah Konstitusi itu ada orang yang melakukan gugatan terhadap sistem pemilu legislatif kita. Ia menggugat sistem pemilu yang terbuka dan kalau saja MK menyetujui atau mengabulkan gugatannya bukan tidak mungkin, sistem pemilu legislatif kita nanti berubah. Ada istilah sistem pemilu tertutup, ada istilah sistem pemilu terbuka, ini tertutup dan terbuka gak ada hubungannya sama aurat ya, ini sistem pemilu. Jadi gini, lo pernah ikut pemilu yang lalu gak? Coba lo buka surat suara, itu disitu ada lambang partai, dibawahnya ada nama-nama caleg, ada nama si A, si B, si C, si D. Nah, lo bisa mencoblos partainya, lo juga bisa mencoblos nama calegnya. Caleg yang mendapat suara paling banyak dan suaranya itu sesuai dengan jumlah bilangan pembagi suara atau harga kursi dalam satu daerah pemilihan, maka caleg itulah yang jadi. Mau caleg itu urutan kelima, ke enam, ke tujuh, ke tiga, gak ada masalah. Itu sistem pemilu terbuka. Sistem pemilu terbuka akibatnya apa? Surat suara kita jadi kayak koran, banyak banget nama-namanya. Kalau lo punya bini yang lagi hamil, mau cari nama buat anak, lo coba lo cari surat suara, kali-kali ada nama yang bisa lo contek. Nah, itu sistem pemilu terbuka. Apa untungnya sistem pemilu terbuka bagi caleg-caleg itu? Untungnya, karena yang dipilih adalah orang, maka caleg-caleg itu berusaha memperkenalkan diri kepada masyarakat. Berusaha komunikasi pada masyarakat. Berusaha untuk dekat dengan masyarakat. Karena dia berharap dipilih dong, dia ngejual dirinya. Nah, gitu deh ceritanya. Dia berharap mendapat manfaat dengan cara itu. Ketika dia menjual dirinya, dan pada akhirnya masyarakat coblos dia dan suaranya paling banyak. Dan sesuai dengan jumlah bilangan kursi, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Tetapi masalahnya, ketika masing-masing calon anggota legislatif itu menjual diri, kan ada persaingan internal partai. Katakanlah satu dapil ada 10 orang caleg, calon legislatif. Berarti antara mereka, mereka kan bersaing. Selain mereka juga bersaing dengan kompetiternya dari partai-partai lain yang satu dapil. Jadi persaingannya cukup sempurna. Tapi memang, kelebihan pemilu terbuka ini, masyarakat jadi kenal siapa calonnya. Jadi tahu siapa yang akan mewakili dia duduk di kursi legislatif. Jadi tahu kalau mereka mau punya problem, punya persoalan, mau ngadu kemana. Karena kenal dengan orangnya. Kekurangannya ya, karena persaingan sempurna, biaya marketingnya tinggi. Biaya marketing itu maksudnya ya, biaya politik. Lo mesti kampanye orang per orang. Lo mesti nyebarin foto lo. Makanya setiap pemilu, jalan-jalan kita itu kayak Facebook. Banyak foto-foto profil nempel di pohonan kan. Nah itu salah satu dampak dari sistem proporsional terbuka. Jalan-jalan kita kayak Facebook, banyak foto-foto. Ada yang ngusulin atau menggugat ke MK. Bahwa pemilu kita cocoknya dengan sistem proporsional tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya gak perlu ada nama caleg-caleg di situ. Yang ada cuma logo partainya. Le Coblos Partai. Misalnya Le Coblos PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nanti ketika suaranya cukup yang nyoblos PSI itu, untuk dikonversi jadi satu kursi, maka partailah yang akan menentukan kira-kira siapa yang dari kadernya atau dari calon anggota legislatif yang layak untuk didedikasikan atau diberikan jabatan sebagai anggota legislatif. Tentu saja ini akhirnya tergantung dari nomor urut. Ada caleg nomor urut 1, caleg nomor urut 2, caleg nomor urut 3, dan seterusnya. Begitu. Atau misalnya dari partai PDI. Begitu juga sama. Partai punya kekuasaan yang sangat signifikan untuk menentukan siapa kadernya yang pantas didudukkan sebagai anggota legislatif. Masalahnya, karena rakyat tidak kenal siapa calegnya, akhirnya rakyat tidak tahu siapa yang mewakili dia di DPR. Tapi kelebihannya, sistem proporsional tertutup mungkin lebih mengefisiensikan biaya kampanye. Dampak buruknya apa? Ada juga dampak buruknya dengan apa? Akhirnya, partai-partai bisa mengutip uang mahar dari kadernya yang mau ditempatkan di posisi 1, atau di posisi 2, atau di posisi 3. Minimal posisi-posisi yang bakal jadi. Kadernya tidak perlu bersaing. caleg-caleg itu enggak perlu tonjok-tonjokkan di internal partainya. Nanti partai yang akan mengkomunikasikan logo partainya, lambang partainya, visi partainya, untuk dipilih oleh masyarakat. Memang, sistem proporsional tertutup ini sangat menguntungkan partai-partai besar, atau partai-partai yang memang sudah lama ada di Indonesia. Lo ingat dong, logo Golkar pasti lo hafal logonya. Beringin yang ada akar-akarnya, ya kan? Atau logo PDI, atau logo P3 yang gambar Ka'bah. Dibanding misalnya sama logo-logo partai lain yang belum tentu familiar. Mereka sudah lama ada di benak orang Indonesia. Produk lama. Jadi kalau yang dijual adalah logo partainya, yang dijual adalah partainya, partai-partai besar itu atau partai-partai lama itu sangat diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup. Gue enggak ngerti sebetulnya mana yang paling bagus. Tentu saja kalau gue sebagai masyarakat, gue sebagai pemilih, gue lebih suka sistem proporsional terbuka. Kenapa? Lebih fair. Kita memilih orang, bukan memilih partai. Kita cari orang yang mau terjun ke masyarakat. Lo bayangin kalau ada anggota legislatif, enggak mau terjun ke masyarakat. Besok jangan dipilih lagi. Kalau enggak mau dengar kata rakyat, ya besok jangan dipilih lagi. Tapi kalau partainya yang tampil, kan susah kita. Kenapa? Ya dalam wilayah-wilayah tertentu, keterikatan kita, keterikatan masyarakat kepada partai itu cukup tinggi. Sehingga kemudian yang ada nanti kader-kader atau anggota legislatif yang lebih patuh pada suara partai ketimbang suara rakyat. Itu problem-problem. Apakah pemilu 2024 nanti pakai sistem terbuka atau sistem tertutup? Gue enggak tahu. Tapi ada satu hal yang ingin disampaikan oleh ketua KPU Hasim Hasyari. Bahwa saat ini sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang menggugat sistem pemilu terbuka. Kalau saja MK memutuskan, tok, sistem pemilu diubah menjadi sistem pemilu tertutup, maka ada kemungkinan secara hukum kita melakukan atau kita berjalan dengan menggunakan sistem pemilu yang tertutup. Yang namanya tertutup kan begitu. Kesannya samar-samar. Orang enggak tahu siapa dia. Akhirnya yang terpilih, ia cuma kader-kader jenggot. Lo tahu kader jenggot maksudnya apa? Yang nempel ke atas, tapi cuma ngegantung-gantung ke bawah. Dia cuma nempel ke elit partai, tapi tidak dekat dengan masyarakat. Tapi juga sistem pemilu yang terbuka melahirkan kader-kader atau anggota legislatif yang cuma sohor doang, yang cuma bisa namanya terkenal atau barangkali dia public figure seperti para artis yang kemudian sekarang banyak jadi anggota DPR. Dia cuma nyohor doang ngejual ke artisannya untuk dicoblos. Sehingga kemudian banyak artis yang sekarang menjadi anggota DPR. Tapi ya gue juga bingung. Padahal banyak loh penyanyi jadi anggota DPR. Tapi DPR suaranya belum tentu merdu deh. Masih sumbang-sumbang terus sampai sekarang. Para artis bahkan enggak kedengeran suaranya. Padahal mereka dulu nemen banget jual suara ketika jadi penyanyi. Gue kekut tadi. Terima kasih.